Bismillah Kalau memang sudah waktunya selanya dipanggil Allah Ya kita bukan hanya waktu berangkat gitu Kita di dalam rumah pun lagi tidur pun bisa saja diangkat nyawanya gitu kan Bau busuk dimana-mana masih menyengat Tapi ketika melihat ada anak-anak kecil bahkan ada anak bayi Masya Allah itu kalau memang bukan Allah yang menyelamatkan sudah pasti beda ceritanya gitu Nah masa saya yang baru nikah tiba-tiba langsung udah gitu kan Nggak ada punya suami lagi gitu kan Pertamanya sih sedih gitu kan Tinggar berita itu Bang Lutfi ke sana Tapi kayak mengantarkan nyawa bukannya menolongkan nyawa orang gitu kan Yang paling berat sih ya mengizinkan itu ibu dan juga istri Dan saya paham sih kenapa bisa berat istilahnya memutuskan itu Karena otomatis mereka mau memikirkan keselamatan saya dan kawan-kawan selamat di sana Ya Alhamdulillah dengan penjelasan dari saya dan juga dari beberapa teman juga Untuk meyakinkan lah ya Jadi Bismillah aja gitu Kalau memang sudah waktunya selanya dipanggil Allah ya Kita bukan hanya waktu berangkat gitu Kita di dalam rumah pun lagi tidur pun bisa saja diangkat nyawanya gitu kan Sepanjang perjalanan itu otomatis terasa beban yang lebih ya Karena saat itu saya secara tidak langsung juga ditunjuk sebagai ketua tim Artinya yang koordinator tim rescue itu, tim relewan itu Otomatis bukan hanya keselamatan diri sendiri yang dipikirkan Tapi teman-teman yang dibawa juga Karena di pundak saya juga ada amanah dari keluarga-keluarga mereka Dari istrinya, dari anaknya, dari orang tuanya gitu Maka itu tidak ada yang lain yang saya pikirkan selain Ya mudah-mudahan ini yang pergi 10 orang misalnya Tapi bisa kembali juga dengan jumlah yang sama Dengan kondisi yang sama saat kita berangkat Artinya misi ini selesai, selamat, dan aman gitu Yang paling intens pertama istri Karena memang mungkin pertama kali juga Saya meninggalkan untuk misi yang bagi saya juga baru Dan tergolong misi yang berat gitu ya Selain ini tugas yang lumayan berat gitu Selain istri, ya orang tua juga intens menghubungi Ya sekedar minimal, sekedar nanya Gimana aman di sana, sehat di sana Seperti itulah terlebihnya Pengalaman selama di Palu kemarin Itu otomatis bisa saya bilang pengalaman sangat berharga Dan untuk sampai dengan saat ini Mungkin bisa dibilang itu pengalaman paling berharga bagi saya Selama hidup gitu ya, seumur hidup Nah sampai dengan saat ini Tidak tahu kalau misalnya ada dikasih kesempatan berikutnya Kenapa? Karena selain itu tantangan baru Ya memang Masya Allah Pergi ke sana itu bisa dibilang Kita ngecas iman Kita ingat kembali kebasaran Allah itu seperti apa Di sanalah kita benar-benar bisa membuktikan bahwasanya Ya kuasa Allah itu benar-benar nyata gitu Bukan hanya dari bangunan-bangunan kokoh yang runtuh dengan mudahnya Tapi juga orang-orang yang selamat justru di luar perkiraan kita Nah itu istilahnya dua sisi yang menggambarkan Bahwa betapa kuasanya Allah Betapa tidak ada apa-apanya kita Dan benar kita yang butuh Allah gitu Sehingga Tidak bisa Berbuat apa-apa Kecuali Allah yang menghendaki dan Allah Menagdirkan itu terjadi kepada kita Lebih kepada waspada sih ya Kita waspada karena kita Memang mengunjungi lokasi-lokasi Dimana itu Memang titik Kejadiannya Isilahnya tempat-tempat yang memang parah sekali Yang kita datangi Nah kan tetap tuh terbesit di pikiran Di hati yang jangan sampai ada Susulan nih Apalagi waktu di sana itu Kalau siang Pada saat kita Setiap kita datang ke lokasi-lokasi itu Selalu kondisi anginnya lebat Terus kita juga yang ambil gambar ini Ya dalam hati juga Was-was juga Itu kalau misalnya melihat Ininya Puing-puing dari kejadian itu Tapi kalau ketika melihat Korban Itu Masya Allah Yang muncul adalah Rasa syukur Beruntung kita ini Yang berada di bumi belahan lain Misalnya ya Di kota lain walaupun masih satu negara Masya Allah Jaga gitu Keluarga kita juga Masya Allah Jaga Ketika melihat mereka Hidup dengan segala keterbatasan Jangankan mikirkan Yang Lebih-lebih gitu Untuk makan dan minum saja Susah Untuk mandi saja susah Air masih terbatas Karena saat itu Penyebaran bantuan Belum merata sepenuhnya Pada saat pertama kali kami sampai Itu kan langsung keliling Nah kita langsung lihat Kondisi Walaupun Kedatangan kami itu sudah Sebenarnya sudah satu minggu Pasca bencana Nah kita memang agak telat datangnya Tapi dengan Waktu Tersebut Ternyata Dari puing-puingnya masih Terasa Baru sekali gitu Kemudian Bau busuk dimana-mana masih menyengat Nah padahal itu sudah tujuh hari gitu Sudah Harusnya sudah Masuk ke tahap Lewat Masa daruratnya Tapi masih Terasa sekali Kemudian dari Korbannya juga Ya Kita melihat langsung lah Karena kita ketemu mereka langsung di Posko-posko itu Kita lihat kondisinya Ya Yang paling menyayat hati itu adalah Ketika kita melihat anak kecil Dan juga orang-orang lansia Ataupun orang tua Tapi ketika melihat ada anak-anak kecil Bahkan ada anak bayi Masya Allah Itu Kalau memang bukan Allah yang menyelamatkan Sudah pasti Beda ceritanya gitu Apalagi anak bayi Yang harus diangkat Oleh ibunya Dan disitu juga Kita sering dengar Cerita-cerita unik ya Dimana ibu yang lagi hamil Ada Di saat yang sama Dia hamil besar Kemudian dia harus Gendong dua Sampai tiga anaknya Dan itu bukan Jalan lurus Jalan dalam keadaan Buminya diguncang Ataupun Dalam keadaan Gempa Dan bahkan ada yang Dengan kondisi yang sama Harus menempuh Perjalanan Naik ke gunung Karena untuk menyelamatkan diri Bukan hanya dari gempa tadi Tapi juga dari tsunami Nah itu sudah pasti Kekuatan-kekuatan Dari Allah Itu yang bekerja gitu Karena secara logika Ras ini tak mungkin Apalagi ibu tersebut Dalam keadaan hamil Kalau yang tampak di mata gitu ya Selanjutnya yang kita ngeliat langsung Itu adalah memang Bagaimana Puing-puing lah ya Bisa dibilang Sisa-sisa bangunan Yang benar-benar rata gitu Nah dan Memang uniknya Dan bahkan Bisa dibilang aneh gitu ya Memang seperti sudah disetting Yang mana bangunannya Memang mau dihancurkan Sama Allah Yang mana yang masih diselamatkan Padahal dari segi Bentuk fisik Istilahnya Yang diselamatkan itu Justru bangunan-bangunan biasa Yang secara kekuatan Sebenarnya Lemah sekali gitu Nah itu yang sering Saya ingat sih Momen-momen Kita ngeliat Puing-puing seperti itu Apalagi ada yang Satu rumah Bersebelahan Satu rumah ini Hancur Berantakan Istilahnya tenggelam Terbawa oleh Tanah Segala macamnya Tapi ada satu rumah Kecil lebih sederhana Dari rumah tadi Yang tenggelam itu Tapi dia yang selamat Artinya kan Memang Seperti dipilih gitu Nah itu sih Yang bikin Apa namanya Sering-sering diingat gitu Bahwa ternyata Kalau sudah Allah yang marah Udah Tidak ada yang bisa lari Tidak ada yang bisa Menahannya gitu Selama disana kemarin Sebenarnya banyak ya Pelajaran yang Bisa diambil Tapi yang Pada prinsipnya adalah Ya sekuat-kuatnya kita Membangun peradaban Itu kan Sehebat-hebatnya Kekuatan kita nih Bikin rumah yang besar Atau Ya usaha apapun lah Yang kita lakukan di dunia ini Untuk memuaskan Kebutuhan Kita selama di dunia Itu Ternyata Tidak ada apa-apanya Dengan kuasanya Allah Artinya memang Ya mau ngejar apa lagi Ngejar rumah bagus Hancur juga Ngejar mobil mewah Bahkan sudah tidak berbentuk mobil lagi Udah seperti kaleng dipijak gitu ya Mau ngejar apa lagi Tidak ada Bahkan Mengagung-ngagungkan Atau membanggakan istri Membanggakan anak Membanggakan keluarga Bisa juga ditarik gitu Artinya semuanya memang benar Kita pada dasarnya Berjuang masing-masing Dan akan mempertanggungjawabkannya juga Masing-masing Nah semua yang kita punya di dunia ini Ternyata memang benar-benar amanah Dan semuanya akan tinggal gitu Tidak ada yang kita bawa satupun Istri tidak kita bawa Anak tidak kita bawa Semuanya tidak ada kita bawa Selain dosa dan amal kita Siapapun yang dipilih untuk Turun dalam misi kemanusiaan seperti itu Itu memang sudah Allah langsung yang memilih Terlepas dari kita ditugaskan oleh atasan kita Ataupun oleh pimpinan kita Karena apa Kita yang dipilih Untuk langsung Berbuat Untuk langsung Beraksi Bukan hanya kita dukungan doa saja Dengan dukungan Donasi materi saja Tapi kita langsung bersentuhan dengan mereka Langsung Melihat sendiri kejadiannya Apa Sisa-sisa kejadian Terus Ya intinya Seperti itulah Selamat gitu Karena anda akan mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa Dan urusan saya Jangan siasakan Kalau ada kesempatan seperti ini lagi Ketika itu datang kepada Siapapun diantara teman-teman nanti Namanfaatkan Karena itu tadi Pergi ke tempat-tempat seperti itu Melihat kondisi yang Jauh berbeda dengan kondisi kita sebelumnya Itu otomatis akan menambah iman kita kepada Allah Kita akan lebih takut lagi kepada Allah Lebih percaya bahwa Allah itu memang ada gitu Allah itu memang nyata Pertolongannya Dan nyata juga Azab-azabnya gitu Jadi Siapapun nanti Yang dikasih kesempatan Yang jelas Perbaiki niat Uruskan niat Berangkat Kemanapun itu Harus betul niatnya Dan kedua Harus betul caranya Nah harus sesuai dengan SOP yang sudah disepakati Harus sesuai dengan cara mainnya juga Apalagi kita datang ke kampung orang Harus menyesuaikan diri Nah kalau sudah niat yang benar Caranya juga benar Insya Allah Itu menjadi amalan Amalan ataupun amal soleh Yang diterima sama Allah Bismillahirrahmanirrahim Saya Muhammad Lutfi Dari Baitul Malum Jalan Indonesia Mengucapkan Selamat Hari Relawan Internasional Relawan itu pahlawan Nah anda menjadi relawan Secara tidak langsung anda lah pahlawan Untuk banyak orang Terima kasih Ya makin terasa setadinya gitu kan Karena emang yang kemarin Kita antar itu benar-benar teman-teman yang Siap kayak berjihad gitu Gimana kalau memang suami saya disitu Dan tiba-tiba benar-benar ada Sejadi bencana seperti itu Kayak gitu kan Kayak gimana gitu kan Nah masa saya yang baru nikah Tiba-tiba langsung udah gitu kan Nggak ada punya suami lagi gitu kan Makanya saya pun Makanya saya pun 손